Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga kita langsung akan malih Merasakan masalah Syahadat Rasul Jadi kulalan panjeninan Sampun tipun paringi dining Kanjeng Rasul Arupi rambu-rambu Dalam bermusyahadah Ketika kulalan panjeninan menikah Demuki wanten ing kalimat Wa asyahadi anna muhammadur Rasulullah Peribun carani anginipun Kulalan panjeninan menikah Dunu ngakan Kalimat menikah Supaya anginipun Kulalan panjeninan bermusyahadah Rasul Sakek estu lerus Sesuai kalian Tuntunanipun kanjeng Rasul Temriki sampun Tertera kalimat Wa asyahadu Sami kalian Asyahadu Alla ilaha illallah Intinipun adalah Bermusyahadah Bermusyahadah Atau bersyahadat Berarti Tenggeni wa asyahadu anna muhammadan Tenggeni syahadat Rasul Niki Kulalan panjeninan Tenggeni wa asyadu anna muhammadan Sesuai Wajalikum Jadi Niki Coro Anggeni Anggeni pun Kulalan panjeninan Memahami Mangertosi Lafal kalimat muhammad Sinten muhammad Niku Nak ningali Redaksi Secara tekstual Lipun Dahu al-Quran Wa ma muhammadun Illa rasul Muhammad itu Tak lain dan Tak bukan adalah Rasul Berarti Mboten Kanjeng Nabi Muhammad Diperkuat Dengan Dahu Wa makana muhammadun Abba ahadin Min rijalikum Walakin Rasul Allahi Wa khutaman Nabi Muhammad Itu Bukanlah Abba Bapak Dari Salah Satu Beberapa Laki Laki Jadi Muhammad Itu Bukan Orang tua Muhammad Itu Bukan Wali Dari Seorang Anak Tetapi Muhammad Itu Adalah Seorang Rasul Dan khutaman Nabi Muhammad Itu Adalah Niki Niki Minong Kor Rasul Lamulau Wa ashadu Anna Muhammad Dan Niki Coro Anggeni Pun Dunung Ngan Awak Kulonjen Ngan Niku Melayu Nek Ojo Sampai Ten Gini Mekah Mergoni Nopo Wa ashadu Anna Muhammad Dan Niki Wa makana Muhammad 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 Ini Bukan Aba Ahad Din Nama Dari Wali Nama Dari Bapak Nya Salah Satu Di Antara Beberapa Laki Laki Muhammad Ini Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Rasul Lain Muhammad Niki Dipunti Ngal Ketika Kulonjen Dengan Bahas Masalah Tarok Kita Nazil Muhammad Niki Adalah Nama Dari Nama Allah Jadi Ketika Pada Waktu Ten Gini Inksun Akhir Memperkamirkan Diri Menjadi Nama Allah Ahadiyah Wahdah Wahidiyah Kemudian Kemudian Tengini Wahidiyah Niku Enten Istilah Muhammad Wahdah Enten Istilah Allah Ahadiyah Enten Istilah Bahasani Sagetimaknani Ahmad Bila Mim Berarti Muhammad Muhammad Niki Pun Juga Satu Diantara Nama Nama Allah Mulau Muhammad Niki Mempunyai Nama Lain Ahmad Bila Mim Muhammad Niki Mempunyai Nama Lain Ana Arobiyun Bila Ain Karena Muhammad Niki Tak lain Dan Tak bukan Ketika Kita Berbicara Dengan Derajat Makom Tanah Zultarogi Muhammad Niki Adalah Nama Lain Dari Nama Allah Berarti Muhammad Singten Gini Wa ashahadu Anna Muhammad Dan Niki Mboten Muhammad Ibnu Abdillah Niki Dipah Mirian Niki Mula Ketika Kulunjin Dengan Maka Berbicara Tentang Wa ashahadu Anna Muhammad Rasulullah Keresani Alam Kulunjin Dengan Niki Mboten Melayu Teng Gini Mekah Jadi Niki Dipahami Kante Estu Sekali Lagi Muhammad Singten Beriki Adalah Muhammad Yang Merupakan Bagian Dari Nama Nama Allah Lahmuloh Poroh Hadirin Wal Hadirat Ketika Muhammad Niki Manggun Tenggeni Diri Nipun Muhammad Ibnu Abdillah Ketika Muhammad Ibnu Adillah Niki Muhammad Mi'raj Melepaskan Diri Dari Muhammad Rogo Muhammad Singwes Dini Rogo Ketika Muhammad Niki Kesan Boten Boten Bingung Ketika Muhammad Yang Menjadi Nama Allah Ini Berada Dalam Tubuh Muhammad Bin Abdullah Dan Muhammad Yang Menjadi Nama Allah Tadi Manggun Tenggeni Diri Nipun Muhammad Ibnu Abdillah Mi'raj Akhirin Apa Muhammad Niki Ketemu Kalih Adam Isa Musa Dan Niki Nah Ketemutan Meriki Berarti Apa Ketemutan Meriki Niki Adalah Mboten Ketemutan Gini Ragawi Kulau Contoh Aki Ten Semarang Ono Jalan Ahmad Yani Apa Kulau Njenengan Terus Apa Nanti Apa Ngin Ahmad Jalan Ahmad Yani Kulau Njenengan Niki Mboten Bertemu Kalian Orangnya Tapi Alami Semantan Ugi Ketika Kulauan Panjengan Niki Wau Bersolawat Kepada Nabi Niki Wau Berarti Kepada Dirini Menung Sosing Kepanjengan Muhammad Muhammad Balik Dengan Sehatat Rasul Berarti Inti Nibun Bagaimana Caranya Kulauan Panjengan Niki Bermusyahadah Berarti Ketika Kulauan Njenengan Ngucap Secara Alisan Wa Ashadu Berarti Engsun Kulauan Panjengan Harina Corok Gampang Newong Alitore Kuh Ruh 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 Berarti Niki Bahasa Ada Ngomong Ruh 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 Anna Mohammadan Niki Jadi Kejelian Niki Kulauan Njenengan Dalam Memaknai Memahami Sirinipun Lafal-lafal Utawa Kalimah-kalimah Khususipun Niki Sing Tergolong Termasuk Ilmu Nahusorob Contoh Niki Anna Mohammadan Olai Mohammadan Niki Di Wocona Sob Mergoda Di Isini Anna Dike Itan Win Mergoda Niki Isim Naki Roh Niki Bahasa Niki Niki Dalam Kajian Niki Yang Dibahas Bukan Masalah Niki Perbedaan Antara Niki Mohammadan Dengan Mohammadan Ketika Tidak Ada Lafal Ashadu Anna Mohammadan Berarti Mohammadan Rasulullah La Ilaha In Allah Mohammadan Ketika Kepanjingan Wa Ashadu Ketika Niki Wa Ashadu Niki Pun Gada Subyek Pun Gada Panggunan Mestini Lafale Wa Ashadu Anna Mohammadan Rasulullah Niki Berbicara Tentang Alam Jadi Niki Niki Kepengen Saket Mbeda Akan Secara Niki Alam Kulun Niki Mbeda Akan Antawisi Pun Harokat Obah Gerak Obah Gerak Alam Kulun Niki Anna Mohammadan Niki Fathah Mohammadan Niki Niki Nikul Dumbah Rafah Dan Nasop U Dan A U Maksudnya Munggah A Berarti Niki Niki Mengitari Berarti Berarti Peripun Angginipun Kulun Niki Saket Mbeda Akan Ketika Masih Berada Di La Ilaha Illallah Mohammadan Rasulullah Terus Berarti Tentang Tambahan Mergo Niki Wismambuni A Teges Inksun Wismanggun Tenggani Rogo Ashahadu Alla Ilaha Illallahu Ashahadu Anna Mohammadan Rasulullah Sobi Niki Niki Nawa Belajar Ilmu Rasul Secara Logika Nih Secara Logika Sobi La Ilaha Illallah Mohammadan Ashahadu Niki Alam Niki Berbicara Tentang Alam Yang Ada Disini Niki Berbicara Tentang Dunung Syahadat Rasul Berarti Nak Mohammadan Niku Waw Proses Berarti Proses Tanazul Mudun Atau Kesperipun Berarti Ketika Ismul Jalalah Allah Mandab Tenggani Alam Sak Ngandapipun Yuk Iku Menjadi Nama Mohammad Ketika Itu Mohammad Masih Wujud Berupa Nur Yaiku Nurullah Utawa Nur Malaikat Niki 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 Kulonjeningan Acing Dua Pengalaman Lama Sulit Jadi Ketika 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 Kulonjeningan Niki Kuruhu Suara Mohammad Niki Mesti Secara Otomatis Kulonjeningan Niki Melayun Niki Padahal Nak Dibun Cocoknya Kalimah Kalimah Niki Kalian Dahu Al-Quran Niki Waw Seharusnya Tidak Seperti Itu Namun Niki Belajar Dunungan Kitab Al-Nalan Mawan Kerasanya Buat Keserimpet Wa Ash'hadi Anna Mohammadan Berarti Na'mbun Dadi Anna Mohammadan Niki Waw Berarti Singkwoso Niki Tak lain Dan tak Bukan Adalah Mohammad Ketika Masih Mohammad Belum Belum Dikasih Kekuasaan Oleh Nama Allah Niki Waw Niki Ketika Wa Ash'hadi Anna Mohammadan Berarti Mulai Ada Tugas Jadi Corok Bahasa Berarti Singkwoso Niki Mohammadan Lhammullah Kenopo Isyaroy Mohammad Niku Kok Sampai Disebut Sebagai Khotamal Ambiya Wal Murusalim Pembawa Visi Misi Terakhir Kenabian Sampai Piyambak Ibn Menikau Digait Titel Kok Nabi Rasul Terakhir Niki Bahasa Mula Kenabian Nabi Muhammad Asal Ini Pun Nak Dipuntik Sangking Sahadat Rasul Niki Waw Asal Ini Pun Juga Termasuk Nama Nama Allah Ning Dereng Menjadi Muhammad Ning Ketika Nama 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 Allah Mandap Menjadi Nama Muhammad Niki Waw Mumpun Wanten Akhir Pun Nopo Akhir Pun Nama Muhammad Niki Waw Mandap 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 Dengan Nama Dengan Sebutan Yang Lain Mula Onokalane Sebutan Ruh Onokalane Jigo Onokalane Roku Itu Semua Adalah Muhammad Bukan Allah Ini Sesuai Redaksi Mula Await Dewin Aku Nerang Harus Melalui Pak Kem Weng Wais Onok Nak Butan Henteng Wais Onok Dunung Mula Nak Sing Durung Onok Ojo Dianak Aki Ngom Batik No Dati Bingungi Menung So Pada Umumi Ya Subindah Malih Mula Ketika Onokalimat Waisyhadu Dati Niki Ruh Sejati Kulolan Panjen Nika Menyaksikan Hakikati Mohamad Bilih Mohamad Niku Adalah Nama Lain Dari Nama Allah Berarti Inksun Kulolan Panjen Niku Menyaksikan Ngucap Nak Enam Mohamad Dan Sesungguhnya Mohamad Itu Bukan Mohamad Ibnu Abdillah Bukan Mohamad Singdwi Bapak Singdwi Anak Siti Fatimah Singdwi Garwa Siti Khadijah Singdwi Bapak Jani Abdullah Botan Tapi Anak Mohamad Dan Tan Berarti Adalah Rasulullah Jadi Mohamad Niki Minonggok Rasul Rasul Niki Pun Juga Bahasa Hakikati Rasul Kali Hakikati Mohamad Benten Hakikati Mohamad Kali Hakikati Allah Niku Benten Tan Berarti Niki Niki Isoti Dimangertosi Hanya Dengan Rasa Jadi Bukan Betapa Nih Alkatus Nik Kunjungan Se Uwe Bahasa Nih Kata Kata Aku Ketemu Karo Allah Aku Bisa Melihat Allah Niki Bahasa Niki Bahasa Asli Asli Nih Puna Kata Kata Niku Dipun Wadar Dipun Dunung Naki Asli Nih Kata Kata Aku Melihat Allah Niku Asli Nih Nih Koyok Kulonjen Niki Seolah Kulonjen Nih Weroh Sesuatu Butun Pokoknya Butun Pokoknya Bahasa Kata Niku Usul Ilallah Tekan Ngini Allah Niku Butun Koyok Allah Niki Peribun Cora Bahasa Niku Awai Diri Pergian Tekan Ngini Tempat Tujuan Niki Butun Butun Kata Kata Koyok Niku Wau Sulit Lah Tempat Gambar Niki Uang Nyuan Ketika Kulonjen Niku Purun Ten Gini Alam Lembut Malih Lembut Nake Malih Lembut Nake Malih Niku Tase Enten Tase Enten Tase Enten Tase Tase Enten Sampai Orang Nontai Enten Terus Orang Nubah Tase Cora Bahasa Nih Est Tase Nantain Tase Nak Berbicara Tentang La Ilaha In Allah Balik Tenggan Sehadat Rasul Maut Berarti Nak Kulolan Pan Jeningan Kepengin Dunung Kisah Rasul Kenali Dulu Siapa Muhammad Itu Jadi Muhammad Niku Ketika Masih Berada Di Alam Mula Uliya Dia Adalah Nama Allah Mula Muhammad Itu Juga Sebutan Ana Karena Menyebut Dirinya Mula Ana Ahmad Bila Mim Karena Apa Muhammad Menyebut Dirinya Mula Mula Sebutan Ana Arobiyun Bila Ain Karena Pak Muhammad Niku Sejati Nek Yeniku Yuh Ahad Yerob Muluk Muhammad Temri Kim Mboten Abba Ahad Min Rijal Liku Mboten Lihat Berarti Anggini Pendunung Akan Sahadat Rasul Niku Wau Peribun Berarti Nak Kulon Jenengan Kepengen Dunung Aki Teng Gini Sahadat Rasul Kulon Pan Jenengan Berarti Batas Kulon Jenengan Niku Mulai Muhammad Sa' Mandab Nak Teng Nama Allah Teng Gini Ana Eng Sun Teng Gini Alad Dilesa Misri Syai Un Niku Berarti Mumbu Ten Wilayah Ibon Sahadat Rasul Nam Muhammad Rasul Niki Wau Nak Dibalik Teng Gini Aw Ibon Bi 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 Berarti Ndikapan Kulolan Pan Jenengan Niki Wau Mpun Gadai Seperci Ilmu Pengetahuan Pepadang Sing Manggon Teng Niki Batin Kulolan Pan Jenengan Niki Wau Secara Tidak Langsung Secara Otomatis Kulolan Pan Jenengan Niku Berarti Mpun Enten Moham Teng Karena Apa Tanpa Adanya Moham Ndak Mungkin Tatanan Dunya Niki Ada Merganopo Anane Moham Niki Waulah Sihnggo Muncul Yang Namanya Nama Nama Duniawi Orang Mungkin Tentunya Niki Bahasani Kok Nih Nih Allah maka kata-katanya kan nak Muhammad anaknya Abdullah maka nak Allah anaknya Abdullah, kan buten buten seni, buten apa, buten pantes berarti peripun berarti Muhammad nikiminongko minokko pelaksana tugas ketuhanan sing tugas berarti rahmatalil alamin lah Muhammad nikki sampai di marjaakitin kan jeng nabi, kan jeng nabi nikki minokko nopo, minokko satu diantara, ya memang nikki satu sing paling sempurna nggun pengijuantahani Muhammad sing paripurno jadi tidak ada Muhammad lain selain kan jeng nabi Muhammad yang menjadi penyempurna pengijuantahani Muhammad ya bingung lah angkatullah ya nikki kan jeng nabi Muhammad ini sing iso jadi penyempurna pengijuantahani Muhammad lah buktini nyatani kan jeng nabi nikki wau intok wahyu bahasani duwi kecerdasan semunuh iku mau luar biasa ini sampai iso nembus sembarangan dingah nikku nakra Muhammad Muhammad ikniku nakra Muhammad buatan Ibu Nabdillah nak buatan Muhammad anak bila memniku wau sintam buatan mungkin nak kanjeng nabi Muhammad ini aku manusiawi ini dibahas dan mereka syahadat rasul ini itu tidak Muhammad mati jadi Muhammad nikki wau pernah ngejuantah secara paripurna di dalam diri ini pun kanjeng nabi Muhammad mula kanjeng nabi Muhammad ini menguasai koyok-koyok seluruh jagad bahasani Muhammad ini kutugasan memang rahmatan alamin sejati ini orang kok Muhammad ibn abdillah nikki wau sing cerdas yung mergok kanjeng nabi Muhammad ibn abdillah nikki wau kepanjeng an utawa daging penghijauan tahan ipun Muhammad Muhammad nikki nama lain dari nama Allah dan kalau jeneng aku asin ini nak mbutun jeneng Muhammad jadi semuanya itu adalah berkat Muhammad berkat Muhammad mula Allah dan malaikat pada malaikat ini adalah alam ruh Allah itu adalah sa'ng ngilih Muhammad inna Allah wa malaikat tahu Allah dan malaikat berarti Muhammad sa'ng ngilih nama Allah sa'ng nama roh roh itu malaikat yusoluna ala nabi coro bahasan dunyoni Allah dan malaikat niku waw bahasani dun transfer rahmat bahasani dari atas ke bawah mengalirkan bahasani yang tepat solawat tadi ketika solawat niku waw dibaca niku asli nipun tujuannya tak lain dan tak bukan itu adalah memperpadukan entawisipun nama Allah nama Muhammad dan nama malaikat bahasan ini ruh ini wahid wahdah wahidiyah dan alam arwah nah sehingga ini wujud dan gani roh kurulan panjenengan lah kok sakit Allah minongko gati malaikat minongko sipati Muhammad minongko pelakuni mula pelakutan dunya niku muhammad niku tak lain dan tak bukan mula Allah malaikat bersolawat kepada nabi berarti napa asli ini pun kululan jeningan kabeh niki juga berhak untuk bersolawat ya berhak menerima solawat karena awa diwi ya nabi minongko wujud rogo muhammad niku minongko pelaku utawa pelaksana tugas ketuhanan roh niku minongko coro bahasa jiwoni utawa ibe utawa sipati Allah niku minongko dhati utawa sifat penguripan ini niku bahasa niku cuman bahasa yang penting jeningan padusi temriki jadi orang saat aduh batun saat aduh gulai ditek rono rono jeningan niku naku penginan padusi kabeh niku ngini sak jeru nik awa mula ono sin nani rukun rukun iman kepada kitab kitab diwi dibun kaji balik dan ini pembahasan mula sin dibun wastani wa asyadu anna muhammad rasulullah niki pada inti ini jadi muhammad itu bukan opo opo bukan sopo sopo muhammad tak lain dan tak bukan itu adalah rasul gandeng akeh kabeh muhammad niku ibarat ini kena digawe contoh umpamu digawe contoh ibarat matahari dikapan ono perkara sing di sinari matahari pasti iku akan kelihatan bahasani ketika ono biskup disorot ngangguk lampu proyektor tetap disitu akan muncul yang namanya gambar-gambar ini contoh mawan alam amsal lah di muhammad di rasul di Allah ini sudah perlu dikaji ini nah ibadah seringi dunia ini menang layar lebari mulut tanpa adanya seringi dunia tidak akan wujud bahasanya lah umpam dunia ini peteng tidak ada sering mesti peteng duduk berarti nak peteng ini tidak ada kehidupan lah nak muhammad ini diibarat kayak matahari sing madangi jagad berarti ketikan muhammad sing ngadai nur mencorong mergum muhammad ini adalah allahu nurun Allah ini tidak di nama nur nur ini tak lain dan bukan adalah muhammad umpam muhammad diibarat matahari yang memancarkan sinar ini wow ketika gelap kedatangan sinar terang matahari otomatis akan berubah menjadi terang beneran akhirnya ketok kb ketika ketok aktif ketika layar lebar disorot dengan lampu akan muncul kehidupan ya ikus yang disebut film berarti dikapan ono barang sing asali mati alias peteng ketika di sinari matahari menjadi terang beneran muncul lah yang namanya kehidupan mula ijen ijen ane kb ikum mombuh wit-witan kb menung so niki waw lasing diarani rasul 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 dadi no siji dadi Allah mula muhammad rasul lullah jadi anginipun kulonjeningan ngiman masalah sahadat rasul niki waw buten sah aduh aduh ijen simpenteng dipen padahal si waten ing sak lebeti pun diri kulonan panjeningan nikun dunung lagi sahadat rasul lah mula kenapa kulonjeningan ini kok kudut takdim karo muhammad iya karo nabi muhammad iya karo kanjeng nabi muhammad mergo dia adalah manusia pertama yang menjadi pengijuan tahan pun Allah secara kafah dialah insan kamil mukamil pertama kali yang ada di permukaan bumi ini nikulah sinjaran ikan nabi muhammad bin abdullah selain itu tidak ada lagi ngulang muhammad kembar buatan enten nah zaman kulon sakniki nikki buatan mungkin sakit ngalah hake muhammad kanjeng nabi muhammad buatan mungkin karena selama nak ono sing iso ngalah hake berarti nantinya ada nabi muhammad dua tiga berarti buatan walakin harus buatan khotaman nabi muhammad ini buatan jadi pungkasan ini rogo jadi muhammad ini umpomo umpomo ini di gawe bahasa jiwa di gawe bahasa ruh berarti ada kemungkinan muhammad nikimal nikimal mangeh hidup kembali menjilma menjadi muhammad koyok muhammadi ibnu abdillah tidak mungkin karena di satu pun ditetap pakai bahwa muhammad ibnu abdillah adalah merupakan pamungkas arti ini menjadi tempat pengijauan tahan Allah sing terakhir pertama dan terakhir sejarah mengatakan dari adam sampai muhammad sampai saat ini muhammad itu yang iso ngalah kejeniusan kecerdasan wahyu yang ditompok jadi yang ditompok ini muhammad ibnu abdillah jadi muhammad itu jadi sepindah malih dunung sahadat rasul ini inti ini pun adalah kenali dulu siapa muhammad ini jadi muhammad ini tak lain dan bukan itu adalah dikapan ada barang kok bisa di inget bisa di indra bisa di pikir bisa di angan angan ini berarti muhammad duduk Allah duduk ini biduk malam ini wabih ini berarti disebut muhammad berarti berarti durung jadi muhammad jadi kabel apa di inget di indrawi dipikir di angan angan ini kabel nanda ke anane muhammad lana wis wujud coro pilmen iku waw berarti wis melaku ngelako akil lakoni berarti iku disebut rosun jadi coro gampang ini lampu ketika menyinari sesuatu akhir sesuatu itu bisa terang lana sesuatu yang bisa di indrawi iku mau yu iso disebut rosun lana pancaran dari muhammad otomatis tidak kelihatan tidak bisa di indrawi berarti tidak ada rosun dengan adanya muhammad akhir muncul sesuatu menjadi sebutan rosun sidik 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 dadi akh akh dadi nama Allah muhammad rasul lullah wama muhammad ilah rasul muhammad itu tak lain dan tak bukan adalah rasul jadi muhammad si temrik ini bukan nama orang tapi dia adalah rasul rasul temrik ini jangan disamakan dengan rasul bongso bumi musa isa jadi panci ini masa lalu sulit untuk dihilangkan juga disini ketika nabi muhammad dikira dikira muhammad ibn abdillahi padahal si merod adalah muhammati ketika ketemu adam ha anapa poro nabi nabi dikira itu adalah poro nabi nabi semua itu adalah alam 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 dan alam nabi nabi terdahulu yuk ades kulon pancina nyata niki kadang kejebak kulon jeningan tummongso manggonten gini niki 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 padahal kulon jeningan niki nyi 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 bukan itu sing kulon jeningan sebet niku asini bukan itu ning jeningan berani mengatakan aku ketemu iku soal bahasani kulon jeningan ten semarang alam mati telalai jalan jenderal sudirman apa kulon jeningan ngomong aku ketemu karo jenderal sudirman betul itu adalah alam nama dari alami jenderal sudirman nama ini karena apa dia sudah tidak mempunyai ragawi orang menggun dunyok lana jeningan umpam aku menuju alamat jalan jenderal sudirman ketika jeningan sudah sampai situ jeningan temani masak wujud tewang botan semantan ugi kulon nampak jeningan ketika dolan dan babakan masalah ruhani batin ini kadang kulon jeningan kecebak dengan nama-nama seperti itu sehingga sampai diimani ya ini jeningan kadang jeningan kulon jeningan wah aku dibar ketemu karuh kanjeng nabi muhammad hati-hati hati-hati mungkin kalau kulon jeningan lain-lain nanti kuyo bukan masalah nikki bisa belajar tentang tawhid murni ketika kita berbicara tentang tawhid murni hati-hati pada hakikati adalah muhammad semua kulon jeningan ketemu kalian bapak esing wisda ano dalam malam mimpi nikki asri nikki asri nikki muhammad muhammad jadi muhammad ketemu muhammad muhammad cuman gendeng kulon jeningan nikki sih manggon tengin dunyo tetap imajinasi kulon jeningan nikki yang dipahami adalah bahasa dunyo mulas yang disebut adalah wong tuwani seduluri lansak panunggalani padahal kulon jeningan nikki belajar tengin sahajat rasul kulon jeningan ketemu kalian poro nabi poro wali nak kulon jeningan menggintin syahadat rasul nikki asli ini bahasanya siji muhammad walau muhammad itu bukan manusia jelas kok wama kana muhammad ora ono sopoh muhammad muhammad iku abah adin bapak isalah siji min rizal kum sal piro piro lanang iro kabin intinya muhammad itu bukan manusia muhammad itu adalah rasul muhammad itu adalah minong ko talang atur sengking nopoh nikki antaranya alamul ulya dengan alam musufla tanpa adanya muhammad tidak mungkin dan nikki pelajaran nikki pun juga ajaran dari muhammad korok bahasa ini secara ragawi nikki bahasa kuloh nik secara siadat rasul tak lain dan tak bukan itu adalah muhammad semua itu yang berperan itu muhammad jenengnya ngerunga aki suara manuk manggung itu nak di terapakitan gini bahasa syahadat rasul tetep niku adalah mohammad ya nak dunyoni tetep niku manuk neng niki nak dunungan tengeni syahadat rasul jadi mula dihati-hati bab niki ketauhitan niki jangan sampai dibicarakan di tempat umum niki khusus dikaji piyambak utawa kalian tiang-tiang yang memang sepaham nak betul paham jangan sampai diutarakan dhati-hati bingi wong wong yuun sayu keterangan ngeti niki diaturakan pora alim ulama misalnya ngeti makwa dikepuri ngeti ngan ngeti hati-hati niki niki dunungan loh niki niki dunungan jadi inti nipun nak kulon jeningan niku kepingin sakit dunungan ke syahadat rasul dan syahadat tauhid pertama kajilah anak nyai panjeningan piyambak niki syarat mutlak makin anak jeningan pun sakit memahami asyadu ing sunipun piyambak piyambak fa insyaallah kulon jeningan ngeti sakit melanjutkan perjalanan untuk mengenal nak tenggini syahadat rasul berarti mengenal si inten sejatuh si bun muhammad yusopo si rasul niku nak kulon jeningan ngeti sakit memahami ananiahipun piyambak yombutin sakit bedah misteri muhammad jadi sebinamalih muhammad itu adalah nama corot bahasanya berarti alam alam sing penuh dengan keterang benderangan nama lain dari muhammad adalah allahu nurun nur nur dikatakan nur muhammad intinya adalah padang ibarat layar lebar asal lepeteng kenal sinar suwe-swe muncul gambari kaya undunya ibaratnya ono padangnya sering ini lambat laun ada kehidupan niku sing asline niku sing ketih kulolan pan jeningan tujuh mula sepindah malih jadi muhammad sing kulon jeningan sebut yahono tekan yahine iku sejatini ya ora aduh karo awak kulolan pan jeningan aslinipun kulon jeningan iku selalu dikitari selalu disertai dengan muhammad cuman kulon jeningan mungkin dari yang sadar lamu lo di muhammad sing kudu kulon jeningan imani di muhammad sing ora kudu kulon jeningan imani nak kulon jeningan ngimani muhammad sing ten mekah berarti ruang lingkupi terlalu kecil nak kulon jeningan mengimani muhammad sing ruang lingkupi kudu kulon jeningan mula sepindah malih nak kulon jeningan beriman kepada kanjeng nabi muhammad mula pitakone muhammad sing enti sing kulon jeningan imani muhammad sing enti apa kanjeng nabi muhammad apa nabi muhammad apa muhammad apa nur muhammadi yukirik niku pitakone tapi nginiku keyakinanku loh ketika ada pitakone koyak ngatini koyak tetep yang namanya umat islam masih bingung bukju goro-goro aku aku sakduin ketemu awa muhki yus aman-aman wayi aku jelas wargo simankaru manjeng nabi muhammad kau ini goro-goro awa muhki kau ini gak koyak api aku yus niku waw gambaran tapi ya perlu perlu dijajah bahasanya jadi diwai jadi keimanan kepada muhammad niku sampai saat niki kemungkinan besar masih berujuk dan gini kanjeng nabi muhammad ibn abdillah tapi nak kuloran panjeningan insyaallah pun sakit mendunia corah bahasanya niku kisah secara kafah utuh dan samburna jadi nikulah keterangan ketik sanggeng syaitan rasul kirang langsung pun jual pengambutan dengan kandah walaupun kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh